Miris, hanya itu yang terasa ketika melihat bekas stasiun paraan. Stasiun kereta api nonaktif di jalan Aip Munkar di paraan wetan ini, termasuk dalam wilayah Asep 6 Yogyakarta. Komoditas tembako yang memberi pesuna Belanda membangun jalur kereta api hingga di paraan. Konon, pembangunan jalur antara Matulan hingga Secang dan Secang Paraan menghabiskan biaya sekitar Rp350.000 Holden. Dan jalur Temanggung Paraan mulai beroperasi 1 Juli 1907. Selain mengangkut penumpang, jalur ini lebih sebagai jalur pengangkut hasil bumi. Namun lahas, jalur Secang Parakan tidak berusia lama, hanya bertahan 66 tahun sampai akhirnya mati hingga saat ini. Tahun 1973, jalur ini ditutup. Tragis, bangunan stasiun yang masih lumayan utuh dan bisa dengan mudah kita jumpai di pinggir jalan. Seakan tak bernyawa. Trenyuk dan miris, aset negara terbiarkan teronggok di jalan raya. Tidak bisakah kita menjaga dan memanfaatkan? Rasanya makin sedih ketika bekas-bekas kejayaan kereta api di Temanggung Paraan hingga Kemagelang tidak terlihat lagi di kawasan Paraan. Semua sudah tertutup. Entah di mana besi-besi rel itu ataupun bantalan kereta yang luar biasa kuat itu.